Intro Assalamualaikum Hai teman-teman semua Gimana nih kabar kalian Semoga kabarnya baik-baik aja Dan sehat selalu ya tentunya Hari ini aku mau berbagi lagi nih Untuk aktivitas aku di malam hari Nah kebetulan ini tuh sekitaran Jam 7 lewat Pokoknya habis isya Ini aku kedatangan paket Jadi malam-malam kurirnya itu baru aja datang Ngantarin paket aku Dan ini tuh paketnya lumayan lama banget ya bun Untuk aku tunggu Ini sekitaran 2 minggu lebih Karena aku pakai subsidi gratis ongkir Yang ongkirnya ke Palu itu Cuman 10.500 Tapi untuk sampai di Palu itu Sekitaran 12 hari lebih Ya mungkin karena pengirimannya itu Lewat jalur laut Jadi agak sedikit lama ya bun Oke disini aku mau Buka paket yang pertama dulu Ini tuh paket yang udah aku tunggu-tunggu Banget Nah disini untuk paket yang pertama Aku ada beli seto box Yang merek Burger Matrix Dan karena di tempat aku Siaran TV tuh udah pada hilang semua ya bun Jadi sekitaran 2 minggu lebih tuh Aku gak nonton TV lagi Makanya sekarang itu aku butuh banget nih Untuk seto boxnya Dan untuk harganya itu lumayan agak murah Sekitaran 170 atau 180an Berhubung pengirimannya itu sedikit agak lama Jadi aku ada tambahin kardus Sama bubble wrap Biar si seto boxnya itu Sampai dengan selamat Tanpa ada cacat sedikit pun Seto box ini udah dilengkapi sama remote Dan baterainya juga ya bun Oke lanjut lagi nih Ke paket aku yang kedua Ini tuh paketan wallpaper ya bun Jadi berhubung untuk wallpaper Di meja dapur aku tuh Udah pada sobek-sobek Dan udah gak layak pakai lagi Dan kalau setiap aku buat video itu Penampakannya tuh kayak gak bagus aja gitu Makanya disini aku mau beli wallpaper lagi Dan aku tuh setiap beli wallpaper Aku tunggu subsidi gratis ongkir Yang ongkirnya kepalu itu cuman 10.500 Dan untuk wallpaper ini Aku pesannya duluan Daripada seto box Jadi kurang lebih beda seminggu Dan ini tiba-tiba datangnya itu barengan gitu ya bun Jadi aku pikir Yang datang pertama itu ya Wallpaper Tapi ternyata barengan Dan aku juga mau kasih tau sama kalian Kalau seto box merek Matrix Burger ini tuh Udah bisa youtube-an juga Ada youtube kitsnya juga Dan udah bisa disambung sama wifi Tapi disini gak ada wifi dongle-nya Atau penangkap wifi Jadi untuk wifi dongle-nya tuh Nanti bakal aku beli secara terpisah Untuk wallpapernya disini aku beli Dengan motif marmer Dan untuk harganya itu 35.000 Untuk lebarnya 45 cm Dan panjangnya 10 meter Jadi lumayan agak murah ya bun Keselesai unboxing paket Disini suami aku tuh mau pasang nih Untuk seto boxnya Mau diprogram Tapi karena disini Suami aku belum pernah pasang seto box Jadi harus belajar otodidak dulu ya di youtube Tapi sebelum aku pesan untuk seto box ini Suami aku udah pelajari-pelajari gitu ya bun di youtube Jadi untuk saat ini Malam ini tuh suami aku lebih memantapkan lagi nih Untuk cara pasang seto boxnya Dan ternyata untuk cara pasangnya sendiri Itu lumayan agak gampang Tapi berhubung disini suami aku baru pertama kali Jadi sedikit agak susah gitu Nah untuk satu kendala Pas aku pasang seto box ini Itu karena kabel yang dari antena aku tuh Sedikit agak lecet gitu ya Karena kemarin sempat longgar gitu ya Dimasukin ke tv Jadi udah sempat di otak-atik gitu ya Sama suami aku Nah pas dipasangin ke seto boxnya Itu agak longgaran Jadi kurang gitu ya Buat menangkap sinyal atau siaran tv Jadi disini kalian bisa lihat ya Ini tuh kualitasnya tuh 0% Jadi kalau 0% itu sama sekali Gak bisa nangkap sinyal atau siaran Jadi cukup lama juga nih Suami aku buat nge-program si seto box ini Atau mencari siaran tv Sebenarnya bukan kendala di seto boxnya Tapi kendala di kabel dari sambungan antena ke tvnya Nah jadi karena antena aku Yang pertama itu kabelnya pendek Dan untuk bagian pemasangan ke seto boxnya itu agak longgar Jadi disini suami aku ambil antena yang digudang Dan ini diangkatin sama suami aku Dan alhamdulillah ini tuh ada siaran Untuk siaran yang pertama didapat itu hanya 6 siaran Tapi karena suami aku makin penasaran Karena katanya kalau seto box itu bisa dapat siaran lumayan banyak Tapi tergantung dari wilayah masing-masing Jadi untuk antenanya itu ditaruh di atas dapur gitu ya Disematin gitu ya di kayu-kayu Dan alhamdulillah itu dapat siaran Kalau gak salah 22 siaran ya bun Setelah 4 jam melakukan program tv Akhirnya tv aku ini ada siarannya juga Dan hati aku tuh udah lega banget gitu ya bun Udah bisa nonton tv lagi Ini tuh video keesokan harinya Di hari kamis siang sekitaran jam 3 Ini aku mau ngeliatin sama kalian Untuk keadaan wallpaper di meja dapur aku Ini tuh yang dekat kompor ya bun Ini tuh untuk wallpapernya udah pada sobek-sobek semua Dan udah gak bagus aja gitu ya bun Kalau aku buat video Dan untuk di meja samping kompor ini juga itu Lumayan banyak banget nih yang udah pada sobek-sobek Jadi setiap kali aku buat video Motong-motong sayuran atau motong-motong bawang Disini tuh kayak kurang banget gitu ya Pokoknya jelek banget gitu hasilnya Dan disini aku mau kosongin dulu nih Untuk perintilan yang ada di atas meja Untuk semuanya itu aku pindahin di atas meja makan Karena untuk wallpapernya itu bakal aku Peletekin nih atau aku lepas gitu Jadi untuk motif wallpaper yang aku beli sekarang itu beda banget ya bun Ini motifnya marmer Cuman sedikit agak beda Karena ini untuk motifnya itu sedikit agak berpencar gitu ya Gak terlalu menyatu Nah sementara yang aku beli sekarang ini tuh Motifnya menyatu gitu ya bun Untuk motif marmernya Tapi ya gak apa-apa Soalnya aku juga pikir motif marmer ini sama semua Tapi ternyata beda-beda Disini aku mau copotin dulu ya Untuk wallpaper lama aku Tapi ternyata pas aku Peletekinnya ini Lumayan agak susah Soalnya wallpapernya itu lumayan agak lengket Kalau dulu aku pertama kali lepasin wallpaper itu yang motif pink polos Tapi itu emang agak sedikit kasar Jadi lumayan gampang gitu Pas membuat cabutin wallpapernya Tapi sekarang karena motifnya itu sedikit agak halus Jadi mungkin makin nempel gitu ya bun Apalagi ini udah lama banget Hampir setahun aku pasang wallpapernya Dan baru aku ganti sekarang ini Jadi lumayan agak susah gitu Dan disini aku udah coba pake bantuan pisau Tapi ternyata lumayan agak susah Dan disini aku juga dikejar-kejar gitu ya Sama waktu Karena nanti setengah 4 aku bakal pergi lagi Nah untuk mempersingkat waktu aja Jadi wallpapernya lama ini Nggak aku copot Jadi aku timpah aja dengan wallpapernya yang baru Dan menurut aku tadi Kalau wallpapernya lama itu ditimpa Takutnya nanti lumayan agak susah gitu ya Pas memasangannya Makanya pertama tadi Aku coba buat copotin untuk wallpapernya lama aku Tapi karena aku mepet dengan waktu Jadi harus mau nggak mau Aku timpa aja Dan sebelum aku pasang wallpapernya Disini aku mau ukur dulu untuk panjangnya Sesuai dengan meja dapur aku Dan setelah itu aku gunting untuk wallpapernya Dan disini aku mencoba untuk pemasangannya ya bun Dan ternyata pas aku pasang itu lumayan gampang banget gitu Beda dengan pas waktu aku pasang wallpapernya yang lama Itu setiap kali aku mau pasang itu banyak banget ya Udara-udara yang masuk di dalamnya Tapi ini itu sama sekali nggak susah gitu ya Buat aku pasangnya Jadi insya Allah kalau nanti wallpapernya aku ini rusak lagi Udah nggak layak pakai lagi Nanti bakal aku timpa aja gitu Nggak perlu lagi repot-repot buat aku Aku copotin gitu Nah disini tuh untuk mempersingkat waktu aja Aku udah selesai ya bun Buat pemasangan wallpapernya Dan untuk perintilan yang ada di atas meja ini Udah aku kembaliin lagi nih ke tempatnya Dan yang di meja kompor tadi udah selesai Aku ganti juga ya bun Untuk wallpapernya Aku timpa juga nggak aku buka Tapi disini aku nggak sempat record Paling aku recordnya cuma sebentar aja Ya dikarenakan aku mepet waktu Dan disini aku juga buat dua video ya bun Ini untuk yang di facebook Sama untuk di youtube juga Oke sekian dulu ya untuk video aku Assalamualaikum 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 Assalamualaikum